Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhumdulillah Nahmaduhu wa nastahiluhu wa nastawfiruh Wa na'udhu billahi min syururi aafusina wa min sayyidati a'malina Man yakihillah falamudin lalah Wa man yudril falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illadha wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadhan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa mantabih ahum bi risahin ila yaubilin am'at Alhamdulillah Di hari ini Hari Hari Rabu ya Hari Rabu Di bulan Suci Ramudan Kita Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu majelis yang mudah-mudahan Menjadi salah satu majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pada hari-hari ini Kita mengkaji salah satu kitab para ulama Yang berjudul Nawa Al-Judul Islam Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa ta'ala Yang diberikan syarah atau penjelasan oleh salah seorang ulama Yaitu Al-Syaikh Abdul Suri bin Fauzan bin Abdullah Al-Fawzan Salah seorang anggota kibar ulama atau ulama besar di Arab Saudi Dan beliau salah satu dari anggota Di mana dalam kitab ini Islam Saya Olusalam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa ta'ala Ini akan menjelaskan kepada Kita semua Bawasannya agama Islam Agama yang diperluh oleh seorang hamba Yang diatasnya seorang hamba Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana dia berada di atas garis keislaman Adakalanya dia bisa tergelincir ke sesuatu yang bisa memilaskakannya Adakalanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kemaksianan biasa Perbuatan dosa Namun adakalanya perbuatan tersebut bisa meluarkan orangnya dari keislaman Perbuatan-perbuatan yang mana menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah Kalau seseorang melakukannya dia bisa tergelincir ke dalam jurang-jurang kesyirikan Berarti beliau namakan kitabnya Nawafib Al-Islam atau pembatal-pembatal keislaman Ibaratnya wudhu itu ada pembatal-pembatal wudhu Nah keislaman juga demikian Bisa jadi seseorang mengaku Islam, mengaku Muslim Namun perilakunya atau perbuatannya dari sebagian yang dia lakukan Ternyata perkara-perkara yang membawanya kepada pembatal-pembatal keislamannya Nah yang telah kita pelajari atau yang telah kita ambil dari kitab ini Yaitu bagian yang pertama dari perkara Nawafib Al-Islam Insya Allah saya diamanahi untuk menyampaikan perkara yang kedua Dari Nawafib Al-Islam Kita buka di halaman yang ke-20 dari kitab ini Di antara hal yang bisa menjadikan Nawafib Al-Islam adalah Manja'ala bainahum wa bainallahi wa sahib Sudah ketemu semua ya kalamannya 18 Ya Sama ini saya juga 18 Manja'ala bainahum wa bainallahi wa sahib Ya da'aluhum wa yaskaluhum wa yatawakal alaihim Ini semua bapak kita Kalau ada yang tidak bawa bisa dibanti dengan layar Ya artinya adalah Manja'ala bainahum wa bainallahi wa sahib Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah SWT Wasahib Wasahib artinya jamah dari wa sito Om Perantara-perantara Ya da'aluhum yang mereka menyembah Ya da'aluhum wa yaskaluhum Yang mereka berdoa Menyembah kepada mereka Wa yaskaluhum meminta kepada mereka Wa yatawakal alaihim Dan tawakal kepada sesuatu yang menjadi perantara Perantara-perantara Manja'ala bainahum wa bainallahi wa sahib Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah SWT Perantara-perantara Ya da'aluhum wa yaskaluhum Ya Dia berdoa kepada mereka Dia meminta kepada mereka Dan bertawakal kepada perantara-perantara tersebut Ya dijelaskan dalam syaratnya Kata Syaf Qawzan Hafidhullah Ta'ala Ya bahwa misalnya Perkara ini sebetulnya Masuk dalam kategori perkara yang pertama Dan beliau menyendirikan Dan terikat berarti buku Karena banyaknya terjadinya Perkara yang kena ini Pada sebagian manusia Sebagian orang yang mengaku muslim Sebagian yang terjatuh pada perantara ini Perkara apa? Menjadikan antara dirinya dengan Allah SWT Ada perantara-perantara yang dia sembah Dia mohon dan dia bertawakal kepada perantara tersebut Coba kalau kita sebagai seorang muslim Apa artinya Islam itu? Islam itu artinya apa? Berserah diri Berserah diri kepada Allah SWT Dengan tawahid Menyembah hanya kepada Allah SWT Ketika kita Dalam Fatihah 17 kali Kita ucapkan setiap hari Yang iya kan a'budu Wa iya kan as'aid Hanya kepada Allah kami menyembah Sudah selesai Hanya kepada kami Kami menyembah Wa iya kan as'aid Hanya kepada kami Kami memohon Pertolongan Berarti kita dalam menyembah Menyembah kepada Tuhan yang satu Ketika kita mempermohon Kita bermohon Hanya kepada Tuhan yang satu Allah SWT Ini komitmen seorang ummin dan umminan Ya namun ada sebagian orang Yang ketika dia beribadah kepada Allah Yang berdoa kepada Allah Dia menjadikan antara dirinya dengan Allah SWT Dalam perantara-perantara Dan Allah tidak ada itu akan hal ini Kenapa? Karena ini termasuk Bentuk-bentuk Menyebutkan Allah SWT Kita lihat lanjutkan kalimatnya Ya Liannahana Ya ta'ubim Mandir da'u dan Islam Jadi ini banyak terjadi pada orang-orang yang mengaku Muslim Mengaku Islam Dan ini terjadi banyak sekali Yang tinggal kubur yin Yaitu kepada kubur yin Yaitu kepada kubur yin Kubur yin maksudnya Orang-orang yang Mereka Melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya Ya Pepitahan Atau pesidikan Di kubur Ya Islam Jerman sekalian Dalam masalah kubur ini Pada asalnya Yang berziarah kubur itu adalah Dianjurkan Disundahkan Ada ziar yang Sunnah terhadap kubur Untuk kita memberi salam kepada ahli kubur Kita ucapkan Assalamualaikum Ahlatiyah Yunan muslimi Nawalun binin Wa inna insyaAllah Rupiikum lahyakum Rasulullah Halana Walaikumul Afin Kita ucapkan doa Kepada Mahundi kubur Supaya mereka diberikan keselamatan Tujuan lainnya Supaya mengingatkan kita Akan lebih akhir Namun Ada kalanya Yang berziarah kubur itu sama sekalian Sebagian orang Terjatuh kepada Perbuatan Kepitahan Kalau dia Berziarah kubur Dan dia melakukan Perbuatan Perbuatan yang Sifatnya Sesuatu yang baru Yang tidak ada Tujuan hanya di masalah Nabi SAW Dia melakukan Ibadah Ibadah tertentu Yang tidak Diajarkan oleh Rasulullah SAW Ada kalanya Sampai kepada Tingkat kesyirikan Kalau Orangnya yang berziarah kubur tersebut Memohon Kepada orang yang di dalam kubur Sesuatu perkara Baik itu Sifatnya Kemanfaatan Atau Sesuatu yang sifatnya Menjauhkan dirinya Dari kebutuhan Intinya Orang tersebut Meminta kepada Ahli kubur Maka dia pada Hakikannya Terjelumus Dalam jurang Kesyirikan Terjelumus Terjelumus Allah Agar memberikan Syafat bagi mereka Di sisi Allah Subhanahu Maka Al-Yusir 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 Dia menyampaikan kebutuhannya tersebut kepada Allah Dengan anggapan Bawasannya Wali yang dia zihari tersebut Bisa menyampaikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu Mata'ala Sebetulnya Capa sekali ya Seorang muslim tidak perlu demikian Seorang muslim cukup langsung Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Mata'ala Tanpa menggunakan perantara Orang-orang yang telah wafat Jelas ya Disini Dimana letak ketergelincirannya Dia menjadikan ahli kubur tadi Yang dia anggap mulia Dia anggap sebagai Orang yang memiliki kedudukan Di sisi Allah Dia datang kepadanya Dan dia menganggap Ketika menyampaikan sesuatu hal Perkara yang dia inginkan Maka yang di dalam kubur tadi Bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu Mata'ala Ini termasuk dari Bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Mata'ala Yang betul bagaimana? Yang betul Adalah Menziarai Kubur Kemudian Dia mengucapkan salah Seperti itu Tuhan Nabi SAW Tadi yang sudah saya sampaikan Assalamualaikum Alhamdulillah Minal muslimin Alhamdulillah Muminin Wahidna InsyaAllah Alhamdulillah 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 Pertanyaannya Kubur siapa yang boleh kita siarai Semua kubur Dari kubur-kubur kaum muslimin Orang tua kita Rabat kita Siapapun yang telah wafat Dari orang-orang yang telah mendahului kita Dia muslim Dia muslimah Boleh kita siarai semua sekalian Dan ini termasuk hal yang disunahkan Nah perbedaan antara orang yang siarah Sumnah dengan yang siarah Bita atau kesyirikan Yang siarah Sumnah sesuai Sumnah Nabi SAW Yang siarah Besyirikan Dia yang melakukan perbuatan Kesyirikan Di sekitar Campang tersebut Bisa difahami ya Perbedaannya Ya ini Perbedaan yang menggasak Antara orang yang melakukan perbuatan yang sumnah Ketika siarah kubur Dan orang yang melakukan perbuatan kesulitan Maksudnya jangan sekalian Orang yang siara kubur tadi Keinginannya lakas tercapai Tapi cara yang dia lakukan disini Kurang tepat karena dia mendatangi Lahiri kubur tadi Yang dia anggap memiliki kedudukan Lalu dia menanggap Dengan mendatanginya memohon sesuatu Keinginannya lakas terkabul Di sisi Allah subhanahu Disinilah kubur tadi Kesulitan yang dia lakukan Lanjutannya Ini adalah mengambil sesuatu Wasilah-wasilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Nah perlu saya jelaskan Sebelum kita lanjutkan ke urayan Kalau seandainya Orang tersebut Orang yang dianggap memiliki Keilmuan Seorang yang ahli ibadah Dia masih hidup sama sekalian Dia belum wafah Dia masih hidup Maka boleh kita mendatanginya Saya misalnya punya Keinginan tertentu Harapan tertentu doa Nah saya disambil berdoa Kemudian saya datang kepada seorang Malik Seorang yang soleh Ya khusmutan saya orang tersebut Insya Allah memiliki doa yang mustajal Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dia masih hidup Beliau masih hidup Lalu saya datang Saya sampaikan Wahai syih Wahai ulama Saya punya hajat Demikian-demikian Saya kepingin demikian-demikian Tolong saya dibantu doa Nah itu secara hukum Kulih sama sekalian Dan ini termasuk Tawasul yang disyariatkan Tapi kalau beliau sudah wafat Kalau beliau sudah wafat Maka disini Yang disunakan Saya ketika berziarah ke kubur beliau Saya mendoakan beliau Bukan saya meminta Doa kepada beliau Bukan saya meminta kepada beliau Tapi saya mendoakan beliau Dengan doa tadi Assalamualaikum Ah Gertiak Kuminah lulus gini Nah wal minin Wahinna hisya'u Wa bikum Lahikum Nasya'u Wa halana Wa lakum Wa lakum Coba para jamah sekalian Ketika menuruh Itu kan ke Mekah Kemudian kita ke Madinah Jadi antara tempat yang kita kunjungi Warna jamah sekalian Makbar Yang ke pemakaman Bakti Nah disitu ada Para istri Nabi Yassalam Ada para sohabat Nah disitu yang disunakan Kita menziarahinya Dan mengucapkan Doa seperti tadi Termasuk yang kedua Makam Suhada Uhud Suhada Uhud Yang memakasinya di Madinah Mereka 70 orang Para sohabat Yang wafat di Medan Laga Yaitu di Perang Uhud Ketika kita kesana Kita disunakan Untuk mendatangi Kubur tadi Dan mengucapkan sahab Assalamualaikum Mahathir Sampai akhir Cukup sampai disitu Nah kita tidak perlu Untuk meminta Kepada mereka Karena mereka telah Berada di alam lain Mereka butuh doa kita Bukan kita Memohon kepada mereka Kita Mendoakan mereka Dan bukan kita Meminta kepada mereka Nah tidak meminta Kepada mereka Coba sekalian Dan ini tidak berarti Kita tidak Memuliakan mereka Dan lagi Kita tidak Meminta kepada Ahli kubur Tidak menunjukkan Kita tidak Memuliakan mereka Justru yang kita Lakukan Kepingin sesuai Contoh dari Nabi Ini garis tipis Pembeda antara Orang yang melakukan Siara kubur Sahara sunnah Dengan yang melakukannya Dan ada disitu Bentuk-bentuk Kepintahan Atau kesyirikan Lanjutannya Kata beliau Ada sebagian Dari mereka itu Yang menyembelih Sesuatu Menyembelih Hewan Untuk Ahli kubur Tadi yang Dia Muliakan Ini Termasuk Bentuk kesyirikan Juga Padahal kita Sudah berkomitmen Dalam ayat Semoga Yang akan jelaskan Sesungguhnya Solatku Sebelihanku Hidupku Dan matiku Semuanya Dalam untuk Allah Rok sekalian Kalau kita Menyembelih Hewan Jemaah sekalian Kurban Misalnya Kita tunjukkan Dari siapa Allah Subhanahu Yang sampai Kepada Allah Itu bukan Danahnya Bukan Dagingnya Tetapi Ketakuan Kita Kalau kita Menuntukkan Menyembelih Hewan tersebut Dalam rangka Takor Tapi kepada Selain Allah Itu tidak Kulih Misalnya Kepada Jin Tidak Kulih Atau Dia Membangun Tempat Tentu Supaya Selamat Tempat Tersebut Lalu Dia Menyembelih Hewan Dia Tanam Kepalanya Misalnya Kepala Hewan Tersebut Ini Termasuk Bentuk Kesyirikan Atau Dia Menyembelih Hewan Dia Tujukan Takor Kepada Orang Yang Dia Muliakan Yang Terah Meninggal Dunia Ini Juga Tidak Boleh Termasuk Dari Bentuk Kesyirikan Karena Menyembelih Hewan Dalam rangka Keteruk Itu Itu Hanya Kepada Allah Subhanamu Wata Ya Kan Allah Menciptakan Kita Tuju Nya Ibadah Tidak Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Mereka Menyembah Kepadaku Kudisya Allah Subhanamu Kita Sudah Mengu Perkomitmen La Ilaha Allah Artinya Aku Tidak Menyembah Kecuali Hanya Kepada Allah Semasa Tidak Kepada Yang Jadi Kita Diharap Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Selain Allah Subhanamu Tidak Kepada Kepada Para Malaikat Kepada Para Nabi Kepada Orang Orang Soleh Yang Telah Wafat Tidak Tuju Agar Kita Terbersihkan Dari Segala Bentuk Kesyirikan Dan Ayatnya Jelas Allah Tidak Akan Mengampuni Kalau Dia Dipersakutukan Dengan Sesuatu Dan Mengampuni Dosa Selain Siring Bagi Siapa Yang Dikehendaki Inilah Yang Dilakukan Oleh Para Jahiliah Dahulu Di Masa Nabi Mereka Itu Kira Kira Tau Tidak Allah Mereka Kenal Mereka Meyakini Allah Yang Menciptakan Mereka Meyakini Allah Yang Menciptakan Alam Semesta Yang Memperi Rizki Kepada Mereka Tapi Kenapa Mereka Disebut Musyriqin Karena Mereka Menyebutkan Allah Dalam Ibadah Mereka Punya Berhala Latta Manat Hubah Dan Sebagainya Mereka Tujuannya Mendekatkan Diri Dengan Berhala Berhala Tersebut Agar Lebih Tidak Kendudukan Mereka Disisi Allah Subhanahu Apa Buktinya Bala Orang Mereka Menjahili Dahulu Mengenal Allah Bukti Bukti yang lain Ketika terjadi Penyerangan Tentara Bergajah Abraha Bersama Tentaranya Ketika Sudah Mendekati Maka Mereka Menjadikan Kemah Kemah Kemudian Mereka Tentaranya Abraha Menjita Harta 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 diantara yang disita adalah unta-untanya Abdul Muttalib pakeknya Nabi Islam tapi belum lahir pakeknya Nabi Islam punya unta 200 disita oleh mereka kemudian datanglah Abdul Muttalib ke kemah mereka kemudian ketika melihat Abraham merasa takjub kewibawaan Abdul Muttalib kemudian Abdul Muttalib pun menyampaikan bahwa saya inginannya datang untuk mengambil kembali unta-untanya yang telah disita oleh tentaranya Abu Dhaa katanya Abu Dhaa tadi waktu kau datang aku merasa takjub bahkan kewibawaanmu ketika kau mengucapkan inginkan Abdul Muttalimu jatuh kewibawaanmu kami datang untuk menghancurkan Ka'bah kenapa kau memikirkan unta-mu apa kata Abdul Muttalib yang maknanya Untah itu adalah milikku dan Ka'bah ada yang memiliki siapa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Abdul Muttalib pun setelah kembali dia mengajak orang-orang kurais bangsa yang kaumnya untuk pergi ke bukit-bukit dan mereka yakin bahwa misalnya ketika tentara Abu Dhaa akan menyerang Ka'bah pasti Allah tidak tidak liat pasti Allah akan berbuat sesuatu ini menunjukkan mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Allah semesta Ka'bah dalam milik Allah subhanahu wa ta'ala namun kenapa macam-macam sekalian mereka terjatuh ke dalam jura kesirikan sekali lagi karena mereka menjadikan sebutu-sebutu sesembahan-sesembahan selain Allah di dalam ibadah yang Allah inginkan kita beribadah langsung tidak menggunakan kerantaran kita tidak boleh menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah kita perlu tahu ibadah itu apa ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang badin ini definisi saya pun islam ibadah ini yang harus memang total satu nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam ucapan perbuatan lahir maupun badin dengan kata lain kalau kita dapatkan dalam Tuhan dalam hadis ada perintah terhadap sesuatu atau ada anjuran melakukannya itu berarti bisa kita pastikan ibadah karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin pemerintahkan sesuatu kecuali perkara tersebut sesuatu yang baik tidak akan Allah dan Rasulnya anjurkan kecuali sesuatu yang baik dan itu bernilai ibadah misalnya ada sholat ada zakat ada berpuasa Ramadan ada umrah 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 berikan haji dirahatul Kur'an dikir kepada Allah berbakti kepada kedua orang tua termasuk juga adalah menyembeli bertakur yang menyembeli hewan karena Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga tawakal doa semuanya bentuk ibadah tawakal juga ibadah bertawakal alham hayi laliyah yang bertawakal kepada adzat yang tidak pernah mati doa juga ibadah ada hadisnya adu'a kuwal ibadah doa itu adalah inti seharinya ibadah berarti tidak boleh kita penunturkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala doa kita hanya kepadanya sebagaimana sujud lugu kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lanjutannya wa yastadi itu bihin dan sebagian dari mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan itu beristirahat kepada mereka mereka yang telah meninggal dunia istirahat artinya memohon pertolongan jelas kalian dalam kondisi geding dalam kondisi susah memohon pertolongan nah semestinya ketika seseorang mu'min dan mu'minah dalam istirahasanya hendaknya dia hanya memohon kepada Allah subhanahu contohnya Nabi Yus alaihissalam ketika dalam perhentikan apa yang diucapkan Nabi Yus alaihissalam ilaihissalam ilaihissalam subhanaka ibn kutu minam ta'udin tidak ada sesuatu yang hak kecuali kau yang maha suci engkau sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang doh artinya seorang hamba ketika dia mendapatkan pujian kerpaan cobaan dan sebagainya bagaimanapun susahnya bagaimanapun gentingnya janganlah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah subhanahu ini seorang yang wahid orang yang bertauhid prinsipnya demikian dia tidak beribadah termasuk berdoanya kecuali hanya kepada Allah subhanahu baik baris berikutnya wayakul wayakul maksudnya orang yang membuat kesirikan tersebut dia bisa berdarip halda laisa bisyir yang ini yang saya lakukan bukan syirik ini yang kami maksudkan hanya sebagai perangkara permohonan atau perangkara atau syafaat yang bisa menyampaikan kami kepada Allah subhanahu ini orang yang kami datang yang kami melihatkan dari kukur ini bukan sebarang orang ini orang punya kedudukan di sisi Allah maka na'in tolong lahu maka na'in tolong fa'ana atakar rabillahi aku bertakur kepada penghuni kubur ini yang sore min ajri na'in yukar ribani ilah Allah supaya mendekatkanku di sisi Allah subhanahu dia berpikir dia berpikir sekalian namun sayang sekali dia berpikir tidak tepat dia berpikir menganalogikan dengan dunia dianggap misalnya seorang raja yang memiliki kedudukan ketika dia meminginkan kepada raja tersebut itu biasanya langsung menggunakan perantar bisa menggunakan perantar orang-orang dekat raja dia berpikir bahwasannya kepada Allah juga demikian ini tentu analogi yang tidak tepat analogi yang wafir karena Allah sendiri tidak hidup kalau kita menjadikan antara kita dengan Allah ada perantara perantara Allah ingin langsung kita kepadanya yang Allah berfirman kudu ashtaji berdoa kepada aku aku akan kabulkan bagikan Allah tidak berfirman dan mengatakan kepada kita carilah perantara antara diri kalian dengan itu tidak tapi Allah menyuruh kita langsung berdoa kepadanya kita langsung memohon kepadanya dalam segala apapun yang kita mohonkan lanjutannya hadih ujahku inilah ujahnya orang yang berpendirian demikian dan inilah sama dengan ujahnya orang-orang musrikin yang terdahulu orang-orang musrikin yang terdahulu dimana mereka mengatakan sebagaimana untuk kisahkan dalam surah Zuma ayat yang ketiga kita lihat di layar ayat kelompaknya ra'udzubillah minasih wa'adirajim ala lillahi dinul khalis ingatlah hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan ingatlah ad-dinul khalis ala lillahi dinul khalis hanya mempunyai Allah agama yang bersih dari kesyirikan sehingga agama Islam itu agama yang benar-benar mengkauhidkan Allah subhanallah ilaha ilaha wal-lalli latafadu mintunihi awliya dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah mereka berdari kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya mereka tahu Allah tapi mereka kelirinya apa menjadikan sekutu tersebut perantara tersebut supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu maka berarti sama sekalian tidak semua maksud yang baik menyampaikan kepada sesuatu yang baik saya ulangi tidak semua keinginan yang baik itu tersampaikan tidak semua maksud baik itu menyampaikan kepada kebaikan jadi semua perlu perlu kepada anda yang di dalam agama apa firmanullah dan bagaimana Nabi subhanahu sallam ketika mau menjelaskan tentang ayat ini menunjukkan kawasannya dari mereka adalah dalih yang batil dalih yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan karena ini termasuk bentuk-bentuk keusirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba kita menjelaskan kemana kemudian kemudian diukur Termasuk di masa sekarang Dari dalih yang mereka katakan Ini bukan disirikan Ini hanya sebagai perantara Sama persis dengan yang diucapkan oleh orang-orang Musyidikin jahiliyak dahulu Lanjutannya Selanjutnya Ya Mereka mengatakan Kami tidak menjadikan Mereka semua sebagai Seputus-seputus lain Dengan bahasa lain kami juga Membuat sirik Yang kami lakukan ini kebaikan Yang kami lakukan ini ibadat Ini kami tidak membuat sirik Kami menjadikan mereka Ya dalam hal ini Kalau dahulu berhala-berhala Kalau di zaman sekarang sebagai orang Terjerumus ke dalam kesirikan Dengan menyembah sebagian dari Kauhuni kubur tadi Mereka mengatakan kami tidak membuat kesirikan Kami menjadikan mereka hanya sebagai Wasilat Sebagai perantara antara diri kami dengan Allah Sehingga mendekatkan diri kami Kepada Allah Subhanahu Maka Padahal orang-orang telah menamakan itu sebagai Kesirikan Dan disini disebutkan dalil Di surat Yunus 18 Sebagai talihan ilayat surat Yunus Yang ke-18 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Dan mereka menyembah Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disini Allah sebutkan Disebutkan dengan kalimat Mereka menyembah Dan mereka menyembah Sesuatu selain Allah Mata itu dulu Apa yang tidak memberikan Kemudaratan kepada mereka Dan tidak pula memberikan kemanfaat Dan mereka berkata Mereka berdalil Mereka itu Sesempat-sesempat kami itu Adalah pemberi syafaat kepada kami Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka itu akan memberikan syafaat kepada kami Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini perlu kita jelaskan tentang syafaat Syafaat itu Cuma sekalian Setiap kita Seorang ummin dan kummin Apa bikin syafaat Syafaat itu Ada syafaat dunia Ada syafaat Akhirat Yang dimaksudkan Dalam Al-Quran Dalam hadith Ya tentang peristiwa-peristiwa Di padang maksudnya Misalnya Kejadian-kejadian di akhirat Itu dijelaskan Ada syafaat-syafaat Nah syafaat-syafaat itu Cuma sekalian Diberikan syarat Yang memberi syafaat Mampu yang diberi syafaat Mendapat izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara yang memberi syafaat Nabi kita Muhammad SAW Termasuk juga Orang-orang yang beriman Para malaikat Orang-orang yang berjihak Isabelillah Ada 70 dari keluarganya Termasuk juga Al-Quran Termasuk juga puasa Ini akan memberi syafaat Kepada ahlinya Padahal yang disebutkan Dalam ayat ini Persepsi mereka yang keliru Bahwasannya Sesembahan-sesembahan mereka Akan bisa memberi syafaat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya Ini semua adalah Anggapannya keliru Justru sesembahan-sesembahan tersebut Semuanya akan berlepas keliru Dari mereka yang menyembahnya Ketika di dunia Bukan malah memberi syafaat Tapi justru mereka akan Berlepas diri di hadapan Allah Dari mereka yang pernah Menyembahnya Ketika mereka di dunia Katakanlah Apakah kalian mengabarkan kepada Allah Apa yang tidak diketahuinya Baik di langit Maupun di bumi Maha suci Allah Dan maha tinggi Allah Dari apa yang mereka Persebutukan Soalnya kita lihat Pemujung ayat ini Amma yusriqun Allah menamai Perbuatan itu dengan Esyirika Maha suci Allah Dari apa yang mereka Persebutukan Ini yang memberikan Atau menamakan Esyirika Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah tidak ridho Kalau Allah Dijadikan Antara dirinya yang maha mulia Dengan orang yang Memohon pertolongan tadi Ada sesembahan Sesembahan Selainnya Ya kenapa Allah tidak ridho Seperti sekali Karena dialah Yang telah Menciptakan Segala sesuatu Dialah yang telah Memberikan riski Pada kita semuanya Dia kahianu Menguasai segala-galanya Allah tidak ridho Kalau ada orang Yang menyembah Selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Lata penampak Surik Yang adalah Sebesar-besarnya Dosa Semua dosa Masih dibawa ke sirik Surik Lebih besar dosanya Dari dosa-dosa besar yang ada Lebih besar dosanya Dari Dulhaka kepada Kedua orang tua Lebih besar dosanya Dari seseorang Yang tidak sholat Dari minum Keduman teras Dan dari segala dosa Surik Masih lebih besar Orang yang membuat sirik Tentu Kalau dia insaf Dia taubat kepada Allah Maka Allah maha Penerima taubat Allah maha Membuka Ampunannya Tapi kalau dia Terus dalam Kesirikannya Sampai meninggarnya Maka dikhawatirkan Dia termasuk Dari Ahlinah Karena dia Menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Masamah Padahal Padahal Mereka Menamakannya Dengan Syafat Allah maha Menamakan Dengan Syafat Meskipun Dari mereka Mereka Adalah Pemberi Syafat Mereka Yang disembah Itu Bisa memberikan Syafat Dari disini Tidak berarti sama sekali Karena apa yang mereka lakukan Sejatinya adalah perbuatan kesyirikat Ini lah yang terjadi Ya inilah Kebanyakan mereka yang mengaku Islam Mereka melakukan Di sisi kubur Di saat ini Mereka menjadikan Penghuni kubur tadi Sebagai perantara Antara diri mereka dengan Bahwa subhanahu wa ta'ala Bahatikin masalahnya Masalah ini Masalah ini tersamarkan Atas banyak orang Banyak orang muslimin Sampai pun mereka yang Mengaku dirinya sebagai penuntut ilmu Jangankan sebagian Sampai pun yang penuntut ilmu Ada yang tersamarkan tentang hal ini Wahudaka ulama Yudafi'una Anka ulama Ada pula 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 ulama Yang membela Perbuatan tersebut Wahidullah Ada pula ulama Yang mengaku dirinya Sebagai ulama Yang membela Perbuatan-perbuatan Yang jelas Kesyirikannya tersebut Wahidullah Dan mereka membela Dengan mengatakan Ini bukan syirik Syirik itu hanya Menyembah berhala Syirik itu hanya Menyembah kepada Kesenalan Kepada berhala Berhala saja Ini perkataan Sebagian orang Bahkan dari Kalian yang mengaku dirinya Sekodet Ada sebagian yang Lain mengatakan Di zaman sekarang Sudah tidak ada Kesyirikan Kesyirikan hanya ada Di masa dahulu Masa Nabi Yassalam Dimana mereka Menyembah berhala Zaman sekarang Tidak ada kesyirikan Waliyatullah Padahal zaman itu Semakin kebelakang Bukan semakin baik Semakin banyak Tentang kelinjiran Di zaman sekarang Dosa-dosa yang Umat-umat dahulu Di masa mereka Untuk adat Dengan satu dosa Di masa sekarang Semua dosa itu ada Dulu kaumnya Nabi Yassalam Di hadat kaumnya Karena mereka melakukan Penyimpanan fitrah Yang mereka suka Sama jenis Sampai Allah Adat mereka Di zamannya Nabi yang lain Mereka mengurangi Timbangan Dan begitulah Dari masa ke masa Satu dosa Bisa dihancurkan Lalu Masa Nah di zaman sekarang Dosa-dosa yang Tidak ada semua Dan bahkan Dosa yang dulu Tidak ada Sekarang Apalagi dosa Kesyirikan Kan gitu ya Ini tidak berarti Cerama sekali Kita mengatakan Sesuatu yang Tidak berarti Ini semua bersumber Yang menyampaikan Yang menyampaikan Atau menyampaikan Kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ibadatul as-senang Kata beliau Kata si Fausan Menyembah berhala Itu salah satu jenis Dari jenis kesyirikan Asyirku wa ibadah Bailillah Syirik itu Ibadat kepada Selain Allah Baik Karena Selamatnya Disembah itu Berharap Aw sajaran Atau pohon Aw hajaran Atau batu Aw qabran Atau kuhun Aw waliyat Atau wali Aw malakan Atau malaikat Nah Seandainya Ada orang Jembah malaikat Kira-kira Kita mengatakannya Dia bertawin Atau membawa Kesyirikan Kesyirikan Ada orang Menyembah pohon Dia takor Pada pohon tersebut Kita nyatakan Kesyirikan Ada orang Bertakor Kepada batu Apa kita katakan Kesyirikan Ada orang Yang bertakor Kepada kubur Jawa sekalian Maka ini sama Hanya dengan yang tadi Baik kepada batu Baik kepada pohon Maupun lainnya Aw waliyat Atau wali Dari para Wali Wali Aw sholih Atau Orang-orang Solo Atau kepada Orang sole Dari para Orang-orang Yang Solo Hata Sampai disitu Suarahnya Saya tambahkan Dari Penjelasan Saya Fawzan Di kitab yang lain Ini Kalau yang di kitab-kita Sampai disitu Ada kitab lain Judulnya Di halaman yang ke-59 Poinnya sama Yaitu Maka orang yang ke-59 Maka orang yang kebikian Telah kufur Menurut Ijmah Para ulama Yang dijelaskan disini Tentang yang kedua ini Kola rahimahullah Berkata Rahimahullah Yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Maksudnya Perkara kedua Dari Nawal Tidul Islam Ini ada berapa Ada 10 Ini yang nomor kedua Dari Nawal Tidul Islam Orang yang menjadikan dirinya Dengan Allah S.W.T Perantara-perantara Yang dia mohon Kepada mereka Dan dia minta Kepada mereka Syafat Maksudnya Mereka menyangka Apa yang mereka Ibadahin tersebut Sebagai perantara Antara diri mereka Dengan Allah S.W.T Dan disini Ada rinci Beliau menukir Perkataan Beliau menukir Dari Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Orang yang mengatakan Hendaknya Antara kita Dengan Allah Ada perantara Maka Hendaknya Dia ditanya Apa maksud Anda Dengan perantara Tersebut Fahidah Fahinggala Maksud Apabila Maksudnya Antara kita Dengan Allah S.W.T Ada perantara Dalam menyampaikan Risalah Maka ini Adalah benar Ini adalah Benar Hadihi Wasyutah Mesti ada perantara Yaitu adanya Para Nabi Dan para Rasul Maksudnya Allah S.W.T Ketika menyampaikan Wahyu Itu melalui Perantara Para Nabi Dan para Rasul Dalam menyampaikan Wahyu Tadi kepada Umatnya Masih-masih Termasuk Nabi Muhammad S.W.T Perantara Perantara Seperti ini Orang yang mengingkarinya Maka dia Kufur Artinya Kalau orang Tingkar kepada Para Nabi Para Rasul Sebagai perantara Antara Dengan kita Maka dia Kufur Kalau memang Ini yang dimaksud Nah Mesti ada Perantara Yaitu Para Rasul Para Nabi Dan juga Para Malaikat Dalam hal ini Dalam Malaikat Jibril Alayhi S.W.T Jadi orang yang menganggap Tidak perlu Adanya perantara Dalam artian Para Nabi Para Rasul Kita langsung Kepada Allah Maka tentu ini Bisa mengeluarkannya Dari agama Secara Ijmal Karena Para Nabi Dan para Rasul Harus diiman Risalah yang mereka Bawa Harus diiman Dalam hal ini Kita berhukum Kepada Apa yang dibawa Nabi Muhammad S.W.T Walaik Wahus 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 Nah Ada jenis kedua Kalau yang dimaksud Perantara Itu yang sekarang Ini yang dimaksud S.W.T Maka ini adalah Perantara Yang sifatnya Perantara Untuk tujuan Ibadahnya Kepada Allah S.W.T Yang dan uhum Wahus Yang mereka berdoa Meminta Kepada Sesuatu Yang dianggap Perantara Tersebut S.W.T Wahus Mereka juga Tawakal Kepada Mereka yang dianggap Bisa Mendekankan diri mereka Kepada Tuhan S.W.T Ini jelas Terlalu S.W.T Kita tidak boleh Tawakal Kecuali hanya Kepada Tuhan S.W.T Tidak boleh Tawakal Kepada Para Mereka Tidak boleh Tawakal Kepada Para Nabi Dan Tidak boleh Tawakal Kepada Orang-orang Yang telah Muafat Buat Apapun Mulianya Orang Tersebut Selasih Ini tidak Berarti Tidak Memuliakan Mereka Tetapi Ini adalah Garis Pemisah Antara Tawin Dengan Kesyirikan Kita Hanya Menyebab Allah Dan Kita Tidak Boleh Tawakal Kepada Selainya Fahadir Maka Perantara Semacam Ini Orang Yang Menitbat Orang Yang Menetapkannya Kewasanya Buli Ada Kita Dengan Allah Dalam Arti Yang Kita Ibadah Kepada Mereka Mereka Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Maka Ini Bisa Meneluarkan Pelakunya Dari Keislaman Di Hukumi Kafawa Bijumah Liyana Ula Wasilata Bainana Wabain Allah Karena Tidak Ada Perantara Antara Diri Kita Dengan Allah Dalam Ibadah Coba Saya Beri contoh Yang mudah Kita Solat Langsung Kepada Allah Kepada Perantara Kepada Allah Semoga Kita Berpuasa Juga Langsung Kita Sabit Nawa Ternah Dan Ibadah Kita Kita Juga Sama Persis Doan Juga Demikian Tawakal Juga Demikian Tawakal Kita Langsung Kepada Allah Langsung Tanpa Perlu Perantara Tawakal Wajib Bagi Kita Untuk Menyembah Hanya Kepada Allah Semata Kita Berdoa Kepada Langsung Tanpa Perantara Kita Mohon Sapa Di Sisi Allah Tanpa Perantara Kita Terlok Kepada Allah Juga Tanpa Perantara Dari Diantar Berdoalah Kalian Kepadaku Aku Akan Mengabulkan Atas Kalian Kalau Tidak Berdoalah Kepada Perantara Perantara Aku Dengan Kalian Aku Akan Mengabulkan Kalian Berdoalah Langsung Kepadaku Aku Akan Kepadakan Atas Kalian Kalau Tidak Berdoalah Kepadaku Dengan Perantara Hukulan Atau Jadikan Hukulan Sebagai Wall Sikok Tidak Demikian Karena Ini Memang Termasuk Dari Bentuk Bentuk Kepadaku Kepadaku Subhanahu Waka Dan Disputkan Juga Disini Surah Yunus Ayat 18 Tadi Sudah Kita Sampaikan Nah Kemudian Kemudian Anabun 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 Seandainya Ada orang Yang Menganggap Perantara Perantara Itu Hanya Sebagai Sebab Dia Tidak Berdoa Mohon Langsung Tapi Mereka Anggap Sebagai Sebab Saja Mereka Tidak Menyembelit Tidak Bernada Tidak Kalau Dia Berdoa Langsung Kesyirikan Kalau Dia Anggap Ini Sebagai Perantara Dirinya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Ini Termasuk Kepitahan Dan Wasilah Menuju Jurang Kesyirikan Lianna Allah Halam Yang Murnah Binti Khadil Wasa'id Karena Allah Tidak Memeritakan Kepada Kita Untuk Menjadikan Wasitoh Perantara Perantara Di Dalam Berdoa Dan Mohon Syafat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Ini Bukan Sebab Ijaga Doa Menjadikan Antara Kita Dengan Allah Perantara Bukan Sebab Terkabul Dua Justru Terkabul Dua Dengan Sebab Sebab Yang Lain Apa Diantaranya Diantaranya Kita Hanya Mohon Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bersihkan Diri Kita Dari Sesuatu Yang Harum Baik Makanan Mumpul Pakaian Yang Berdoa Dengan Kesungguhan Berhati Mengawali Doa Dengan Bertahmid Membuji Allah Subhanahu Ta'ala Bersolawat Kepada Nabi Sallallahu Assalam Kita Berdoa Termasuk Juga Berdoa Dengan Kebaikan Jangan Berdoa Dengan Keburukan Berdoa Dengan Keadaan Suci Berdoa Dengan Menengandahkan Kedua Tangan Kita Berdoa Di Waktu Waktu Pustajam Jadi Antara Ketika Sujud Ketika Sesara Pembergian Ketika Turun Hujan Ketika Di Atas Sofa Di Atas Marwah Ini Sebab Sebab Yang Insah Dengan Seorang Hapa Dikabur Jadi Gunakan Itu Semua Tinggalkan Sesuatu Yang Tidak Disariahkan Dengan Orang Berdoa Karena Sebab Tersebut Sehingga Kita Wajib Untuk Tafrih Yang Membedakan Antara Kedua Hukum Tadi Keadaan Orang Yang Menyembah Langsung Kepada Perantara Perantara Tersebut Yang Menyembah Hewan Untuknya Dia Pernah Untuknya Dia Tak Kepadanya Maka Dijelas Kesyirikan Bentuknya Kedua Dia Tidak Menyembah Tapi Dia Menjadikannya Sebagai Perantara Sebagai Sebab Hajah Yang Tertabulkan Di Sisi Allah S.W.T Termasuk Juga Bija Iha Wasolat Iha Karena Pendudukannya Di Sisi Allah S.W.T Maka Ini Juga Batil Namun Secara Kuh Termasuk Perbuatan Kepitahan Menyampaikan Kepada Bentuk Kesyirikan Bita itu Bita itu adalah Melakukan Sesuatu Dalam Hal Agama Baik Sifatnya Keyakinan Atau Perbuatan Yang Tidak Ada Tunturannya Dalam Agama Sesuatu Dikat Sesuatu Yang Baru Dalam Urusan Agama Baik Sifatnya Keyakinan Maupun Perbuatan Sesuatu Yang Baru Dalam Urusan Dunia Maka Bisa Kesadakan Duh Agamu Di Dunia Berbalik Tahu Tentang Urusan Agama Urusan Dunia Karya Ya Disitulah Pentingnya Ibu Pentingnya Apa Ibu Dengan Ilmu Kita Tahu Al-Hab Dengan Al-Bak Kita Tahu Mana Tau Mana Kesulikan Dengan Ibu Dengan Belajar Ilmu Agama Kita Bisa Tahu Mana Yang Halal Mana Dengan Ibu Kita Bisa Tahu Kenapa Orang-orang Jahili Yang Terjatuh Kedalam Judan Kesulikan Apa Dakwah Para Nabi Dan Rasul Apa Kintisari Yang Mereka Sampaikan Ini Dengan Ilmu Kita Akan Faham Dan Dengan Ilmu Akan Memberikan Mengerang Kepada Kita Tidak Menyembah Allah Sesuai Dengan Keinginan Kita Tetapi Kita Menyembah Kepada Allah Sesuai Dengan Apa Yang Allah Garis Sebagaimana Apa Yang Allah Perintah Kita Tidak Beribadah Dengan Sesuai Tindulan Nabi Sallallahu Alaihi Pada Akhirnya Kembali Kepada 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 Kalimah Syahad Masyadu Allah Ilaha Ilham Wa Asyadu Annam Muhammad Rasulullah Yang Merupakan Keputus Islam Yang Ketama Saya Bersaksi La Ilaha Ilham Konsekuensi La Ilham Kata Para Ulama Ada Tujuh Syarat-syaratnya Jadi Antaranya Kita Menyembah Mengucapkannya Mengilmui Apa Kemudian Juga Ada Al-Mahab Cinta Kepada Allah Dan Kalimat Tawheed Ada Tujuh Syaratnya Disebut Dalam Baik Ilmun Yakinun Wa Iflasun Wasid Kuka Ma Malah Abad In Wa Tiyadin Wal Qabuli Tujuh Syarat Sahadat Muhammad Rasulullah Tidak Hanya Ucapan Tadi Juga Kemahaman Keyakinan Keimanan Bahwasannya Apa Yang Beliau Sampaikan Benar Apa Yang Beliau Berintahkan Kita Lakukan Apa Yang Beliau Larang Kita Tinggal Terakhir Kita Tidak Beribadah Kepada Allah Becuali Dengan Apa Yang Beliau Syariahkan Inilah Sirot Kamu Sakin Jalan Yang Lurus Membalikan Urusan Agama Kita Kepada Quran Kepada Sunnah Nabi Dan Kita Tidak Menghadakan Sesuatu Yang Tidak Ada Asalnya Dalam Anda Menghadakan Sesuatu Dalam Urusan Beliau Dipersilahkan Seluas Selama Tidak Bertentangan Dengan Agama Tapi Dalam Agama Pembalikan Kepada Keislaman Yang Burni Sebagaimana Firman Agama Tidak Agama Tidak Tidak Agama Sempurna Dan Inilah Agama Yang Diritai Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jangan Ditambahkan Sesuatu Yang Tidak Ada Asalnya Dari Agama Ini Dan Jangan Kita Terlebih Lihat Kepada Seseorang Yang Mana Hal tersebut Bisa Menyampaikan Kita Kedalam Jangan Dersirikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Jangan Bicara Ya Ya Lima Lagi Nah Di sini Di halaman Yang Ke 68 Dijelaskan Tentang Tawasul Yang Dibolehkan Tawasul Yang Dibolehkan Kalau Kita Pengen Tawasul Lakukan Salah Satu Dari Apa Yang Beliau Sampaikan Di Sini Berdasar Dengan Quran Yang Yang Pertama Tawasul Dengan Asma Husna Dan Sifat Sifat Allah Yang Maha Mulia Tawasul Dengan Asma Husna Dan Sifat Sifat Allah Yang Maha Mulia Misalnya Mengambil Salah Tawasul Yang Yang Lain Tawasul 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 Dengan Dua Solihin Tawasul Dengan Doanya Orang-orang Yang Solih Yang Masih Hidup Terut Di Garis Bawahi Yang Masih Hidup Sebagaimana Maha Radiyallahu An Radiyallahu An Talaga Min Umad Dua Yang Memohon Dari Abbas Bin Abdul Muttalim Dua Ketika Abbas Masih Hidup Sebaga Tawasul Muawiyah Bin Dua Yazid Al-Jurashi Sebagaimana Muawiyah Radiyallahu An Bertawasul Dengan Dua Yazid Al-Jurashi Yang Ketika Hidup Masih Hidup Adapun Mereka Yang Telah Wafat Maka Disini Sekali Lagi Tidak Boleh Bertawasul Dengan Orang Soleh Yang Telah Wafat Namun Kita Tetap Memuliakan Mereka Kita Menduakan Mereka Dan Tidak Berhati Kita Berdoa Kepada Mereka Ini Adalah Terwasul Jura Kesih Lalu Yang Ketiga Yang Akhir Tawasul Dengan Amal Malsul Tawasul Dengan Amal Malsul Yang Pernah Dikerjakan Yang Bo Saya Pernah Melakukan Demikian Demikian Kalau Memang Itu Dikian Dikian Perbuatan Yang Sama Kita Harapkan Perbuatan Yang Istimewa Selama Hidup Kita Sampaikan Ini Tidak Mengapa Kita Cerita Amal Tepada Orang Dikian Baik Bisa Liat Bisa Wujud Bisa Sumat Tapi Menyampaikan Tepada Allah Tidak Mengapa Karena Allah Sembah Hati Tepada Allah Kita Memohon Dan Dia Yang Tahu Perbuatan Kalau Memang Itu Kau Kabulkan Allah Tahu Aku Ini Dalamnya Kisah Tiga Orang Yang Masuk Dalam Buang Lalu Bisa Keluar Lagi Dengan Izin Allah Setelah Masing-masing Mengucapkan Amal Soleh Yang Mereka Kerjakan Yang Satunya Bakti Kepada Orang Tuanya Yang Satunya Hampir Berzinah Tidak Jadi Kemudian Yang Satu Lagi Dia Punya Tarjaman Yang Satu Belum Dinasih Gajinya Lalu Dia Kembal Biarkan Sampai Banyak Satu Saat Dia Datang Dia Berikan Semuanya Dengan Berdoa Tersebut Mereka Pada Akhirnya Bisa Keluar Dari Mulut Tua Tersebut Yang Terutup Oleh Batu Sya Allah Demikian Cepat Sekalian Beberapa Hal Yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Salah Satu Pembatal Keislaman Yang Kedua Yaitu Seseorang Menjadikan Antara Dirinya Dengan Allah Perantara Yang Dia Ibadahi Sembah Dia Mohon Dia Bertawakal Kepada Perantara Tersebut Maka Ini Bisa Melincirkannya Bisa Melulakkannya Dari Tuhan Keislaman Mudah-mudahan Bapak Menjaga Kita Di atas Tauhid Di atas Sunnah Nabi Sya Allah Dan Semoga Menjaga Kita Dari Segala Bacam Bentuk Kesyirikan Sebagaimana Doa Nabi Ibrahim Wajidu Benih Wabani Yat Rasulah Jauhkala Diriku Ya Allah Dan Anak Keturunanku Dari Penyembahan Kepada Perantara Artinya Setingkat Nabi Ibrahim Beliau Masih Khawatir Beliau Masih Berdoa Wajidu Benih Wabani Yat Jauhkala Diriku Ya Allah Dan Anak Keturunanku Dari Penyembahan Kepada Berharap Di atas Nabi Sallallahu Yang baik Kita ucapkan Allah Yang baik Kita ucapkan Ya Allah Yang berhitung Kepadamu Dari Menyekutukanmu Sedangkan Hamba Menyadarinya Dan Yang berhitung Kepadamu Dari Menyekutukanmu Sedangkan Hamba Tidak Menyadarinya Kemudian Kita ucapkan Dengan bahasa Arab Atau Dengan bahasa Kita Intinya Berhitung Kepada Allah Dari Kusyirikan Baik Yang kita Sadari Maupun Yang tidak Kita Sekarang Demikian InsyaAllah Apa yang bisa saya sampaikan Semoga Pembahasan Yang Singkat Bisa Bermanfaat Terutama Untuk Saya Dan Para Jawa Sekalian Dan Para Akhirnya Kita mohon Pertolongan Kepada Allah Semoga Allah Menyempurnakan Ibadah Kuasa Kita Sampai Akhir Amin Alhamdulillah Alamin Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wabihamdik Asyadu Allah Ila 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 Anta Astaghfirullah Wabdu Ilai Wa Akhiru Ta'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah